Zazkia Gotik Zazkia Gotik Terima kasih Zazkia Gotik Terima kasih Bukan rambut asli, jadi ya karena pengen berubah aja gitu. Karena kan kalau rambut pendek kekong kan kadang-kadang suka ini ya. Suka apa namanya, suka kadang-kadang tidak sesuai gitu. Jadi makanya Neng pengen mencoba rambut dengan warna seperti itu. Yang rambut panjang itu ya? Oh iya, kebutuhan panggung aja itu. Memang bukan kali ini saja Greg Rik Saskia dikomentari netizen di media sosial. Dan bagi Saskia menanggapi sikap netizen yang demikian, dirinya justru merasa disayang oleh mereka. Hanya saja pada komentar-komentar tertentu, mereka seakan tidak mau berkaca pada diri sendiri dengan komentar yang disampaikannya itu. Itu berarti, mereka itu berarti sayang sama kita. Mereka itu menegur kita gitu ya. Tapi ya kadang-kadang suka tidak berkaca diri gitu. Padang-kadang ya, jadi saya sih cuma bisa senyum aja. Kalau misalkan ada komen yang bagus saya serap, ada komen yang tidak bagus ya saya buang gitu. Jadi saya mah berpikir ya sudahlah biar aja orang mau berkata apa. Itu haknya mereka, mereka mempunyai mulut ya kan. Mau baik, mau benar, biar lulusan dia sama yang kuasa gitu. Yang mempunyai semuanya. Jadi intinya disini, neng berkarir, berkarya, fokus sama keluarga, dengan cari rezeki yang halal. Tahu sih manusiawi ya pasti, marah sih ada kesalahan. Cuma kadang-kadang kalau misalkan, apa namanya, terlalu dikeseli nanti ditanggapin malah mereka tenang gitu. Jadi ya udahlah biarin aja. Kita mah senyum aja. Di samping di komentari miring oleh netizen soal penggunaan WIK, Saskia juga tak luput diberitakan mendapat perlakuan tak pantas atau pelecehan saat manggung. Akibat goyangnya yang terlalu berani. Ironis, pelaku pelecehan terhadap Saskia itu justru anak-anak. Menanggapi permasalahan ini lantas bagaimanakah menurut Saskia? Apakah benar ia diperlakukan tak pantas oleh anak-anak ketika manggung? Ini tarian-tarian Sunda ya. Tarian Sunda kan dia main pinggul kan gitu loh. Jadi, dan memang ciri khas Neng juga goyang pinggul. Jadi, sebenarnya kalau mau disalahin ya, sebenarnya gini, banyak orang yang lebih goyang parah tapi tidak di komen gitu loh. Dan Neng berpakaian tertutup dengan goyangan seperti itu di komen. Jadi Neng kadang-kadang suka bingung. Ini yang salah Neng apa pinggul Neng gitu loh. Iya kan? Kadang-kadang orang pinggul yang kecil juga mau goyang begini, juga orang gak masalah gitu kan. Jadi masa kita mau nyalain pemberian dari Tuhan kan gak mungkin gitu. Jadi ya udahlah biar aja netizen mau ngomong apa. Yang penting kan Neng gak merugikan dia, Neng tidak minta uang sama dia, Neng tidak menyusahkan dia. Kalau misalkan ada yang komennya positif, Neng terima dengan senang hati. Kalau misalkan negatif, yaudah itu. Gak ada kepegang. Kalau anak kecil gak ada kepegang. Karena gini, kalau Neng di luar kota itu sebenarnya gimmick. Gimmick gitu loh. Gimmick kalau Neng ya biar seru gitu gimmick. Jadi orang juga yang nonton gak berpikiran, Oh macem-macem ini mah yang orang yang ini aja. Pikirannya tuh selalu negatif terus gitu. Kalau kita selalu berpikiran positif kan gak mungkin sepanjang itu gitu. Tapi itu kembali lagi saya serahkan kepada yang mempunyai mulut gitu. Jadi ya saya mah mangga aja. Itu bukan dipegangin ini kan cuma gini aja, cuma goyang gini aja kecuali yang gimana-gimana gitu. Jadi kalau menurut Neng isi ya karena itu niatnya untuk menghibur aja gitu. Tidak ada niat untuk supaya gimana gitu. Tariyan-tariyan Sunda ya. Tariyan Sunda kan dia main pinggul kan gitu loh. Jadi dan memang ciri khas Neng juga goyang pinggul. Jadi sebenernya kalau mau disalahin ya sebenernya gini banyak orang yang lebih goyang parah tapi tidak di komen gitu loh. Dan Neng berpakaian tertutup dengan goyangan seperti itu di komen. Jadi Neng sekarang suka bingung ini yang salah Neng apa pinggul Neng gitu loh. Iya kan? Kadang-kadang orang pinggul yang kecil juga mau goyang begini juga orang gak masalah gitu kan. Jadi masa kita mau nyalain apa, mau nyalain pemberian dari Tuhan kan gak mungkin gitu. Jadi ya udahlah biar aja netizen mau ngomong apa. Yang penting kan Neng gak merugikan dia, Neng tidak minta uang sama dia, Neng tidak menyusahkan dia. Kalau misalkan ada yang komennya positif, Neng terima dengan senang hati. Kalau misalkan negatif yaudah itu. Neng gak ada kepegang, kalau sama anak kecil gak ada kepegang. Karena gini, kalau Neng di luar kota itu sebenernya gimmick gitu loh. Gimmick kalau Neng ya biar seru gitu gimmick. Jadi orang juga yang nonton gak berpikiran, oh macem-macem ini mah yang orang yang ini aja. Pikirannya tuh selalu negatif terus gitu. Kalau kita selalu berpikiran positif kan gak mungkin sepanjang itu gitu. Tapi itu kembali lagi saya serahkan kepada yang mempunyai mulut gitu. Jadi ya saya mah emang gak aja. Itu bukan dipegangin ini kan cuma gini aja, cuma goyang gini aja kecuali yang gimana-gimana gitu kan. Jadi kalau menurut Neng isi ya karena itu niatnya untuk menghibur aja gitu. Tidak ada niat untuk supaya gimana gitu enggak. Tapi kalau dipikir-pikir bagus ya? Apanya? Mobilnya. Tadi kita ngomongin weeknya. Oh weeknya tapi mobilnya bagus. Gara-gara weeknya juga terus ada masalah dengan goyangannya. Neng tadi udah bertanya gitu ini siang yang salah siapa sih? Gak tau Neng yang salah atau pinggul Neng yang salah gitu. Tapi kayaknya dikomentarin terus gitu Neng. Ya namanya juga artis atau Neng mau gimana harus siap dengan segala macam komentar ya. Berarti dikembalikan saja ke yang punya mulut. Bener. Dikembalikan aja ke Neng. Tadi disuruh berkaca juga para hater. Untung aku bukan haternya, aku lovernya. Oh jadi gak usah berkaca ya? Ya gak apa-apa lah sekali-kali berkaca ya. Mungkin berkaca bersama mungkin ya. Baik gimana. Pemirsa berikutnya, kalau tadi ada seorang Neng Zaskia Gothic yang harusnya positif jadi positif ya. Berikutnya kali ini kita akan melihat ada sebuah pemberitaan yang dari kemarin selalu negatif pemberitaannya terkait tentang Agatot Brajamusi. Ini karena hubungannya sama El Matiana juga ada. Nah El Matiana kerennya juga siap untuk memberikan atau juga memberikan beberapa bukti juga. Kata sebagai saksi. Tapi kalau sekarang kita lepaskan hubungan El Matiana dengan Agatot Brajamusi karena informasinya sangat positif sekali ya. Betul. Dimana nih hari Senin kan akan ada Idul Ahlani. Bener. Jadi katanya akan berkurban. Udah disiapin juga hewan kurbannya. Oke ini katanya kurbannya akan di daerah rumahnya A.A. Gatot. Oh ya? Di daerah Pondokpinah. Kita gak tau juga apakah memang kesempatan yang ada di sana atau gimana nih. Apa kebetulan aja ya? Kita akan bertanya nanti dan juga akan sama-sama melihat beritanya saat lagi tetap di Incer Pagi. Terima kasih telah menonton!